Hai guys welcome back to my YouTube channel with me Nabila Al Khalifa Oke sesuai di judul langsung aja ada dua opsi ya guys ada dua opsi untuk cara pembayaran menaiki LRT ya khususnya di Malaysia seperti itu ini aku mau beli di mesin layan diri memang tiketnya itu mesin layan diri gitu dan kalian harus nyiapin uang cash uang tunai seperti ini yang kecil yang bernilai seringgi lima ringgit sepuluh ringgit seperti itu guys karena mesin itu tidak menerima nominal besar seperti itu so kalian harus nyiapin uang kecil gitu opsi yang kedua itu kalian bisa membayar menggunakan katoj ingo Oke kalau ada pertanyaan mengenai katoj ingo kalian bisa tulis di kolom komentar untuk cara pembelian cara kegunaannya kalian bisa terus klik link di description box karena aku udah buatin videonya seperti itu Oke jadi di pintu masuknya sebelum masuk ke gate sana menuju ke platformnya itu kita beli dulu di mesin layan diri ini guys ini LRT langsung ke tauling di jualan kuih kucung prima ini cuma tunai ya guys tunai only kalau kalian mau dua orang kalian tinggal tekan ini tambah seperti ini kalau kalian mau dua orang kalau aku satu orang aja jadi gini tiga orang empat orang dan seterusnya kalian bisa tekan ini Oke harganya segitu dua ringgit 20 sen tekan aja tunai Oke yang bisa masuk cuma lima ringgit seringgit dan siling-seling-seling ini 10 sen 20 sen gitu 50 sen seperti itu guys dua berapa itu tadi dua ringgit 20 sen Oke kita masukin tiga ringgit disini tapi kayaknya aku ada 20 sen deh tapi susah karena aku harus menggunakan merah juga kembaliannya nggak ada kertas-kertas ya guys uang receh duit siling katanya di Malaysia seperti itu aduh ya oke baik kita masuk dulu langsung aja tapin disini dan ini ada papan kayak yang kawasan kawasan perhentian gitu ya ada platform one and platform two tergantung tujuan kalian kalau tujuan kalian kayak ayuai kinrara dari sini kalian bisa menaiki platform satu sebelah sini ya ke atas ini platformnya di atas nunggu trainnya guys kereta apinya karena aku tujuan ke kucung prima yang dari sini platform tuh aku harus menaiki yang sebelah sini ke atas sini aku di stesen stesen Pusak Banda Pucung oke mari kita ke atas guys oke paham ya itu papan besar yang ini kayak yang udah dibagi dua gitu ini juga papan petunjuk kalian mau berhenti di stesen mana di sebelah sana juga ada gitu oke mari kita masuk masuk naik kan ini ada tulisan 3 menit gitu ya kayak yang ini train yang akan ke arah putra hike 3 menit lagi gitu karena ini di kamera jadi gini ya guys maaf ya ada tulisan 3 menit gitu samar samar oke trainnya akan tiba 3 menit lagi seperti itu pokoknya tiketnya seperti ini ini namanya token ya tiket gitu ya maksudnya jadi ini semacam panduan peta gitu kalian menaiki kereta api yang jenis apa dan kalau tujuan kalian kemana kalian bisa juga transit seperti itu guys jadi kalian harus baca benar-benar dan memahaminya agar nggak nyasar dan ini L artinya dalam waktu 3 menit udah tiba gitu jadi di Malaysia gitu ya kereta api nggak ada itu ceritanya telat-telat nggak tepat waktu sesuai waktu yang sudah ditentukan gitu nggak pernah telat ya guys jadi ini aku langsung masuk aja gitu dan nikmati perjalanan kalian kalau udah dalam tren gini kan oke dan kalian jangan takut nyasar atau bagaimana karena di dalam L arti akan selalu ada pengumuman stasiun selanjutnya itu stasiun apa jadi kita kayak nggak akan lupa gitu dan untuk token atau tiket ini jangan sampai hilang sampai di stasiun tujuan kalian apa dan ini kayak L artinya lagi di stasiun mana udah lewat mana gitu yang kuning-kuning itu kita di mana gitu ya guys ya jadi yang kunaiki ini L arti Sri Petaling Line yang arah dia dari Sentul Timur ke Putra Haik maupun Putra Haik ke Sentul Timur seperti itu guys dan ini aku udah nyampe di stasiun tujuanku yaitu Pucung Prima guys karena platformnya di atas ini aku udah on the way turun dan semua penumpang seperti itu dan kalian harus udah standbyin token tadi tiket tadi itu dan kalian harus cari di layar gate nya yang bisa dimasukin token gitu guys karena kadang ada yang di sini dan kalian harus cari di layar gate nya yang bisa dimasukin token gitu guys karena kadang ada yang di silang ini oke ya kalau nggak bisa di silang masukin ini kenapa nggak bisa di sini oke finally ini counternya setiap stasiun ada counternya ya guys bagaimana apakah kalian dengan mudah bisa memahaminya sesimpel itu cara naik L arti di beli Indonesia guys kalau ada pertanyaan kalian bisa tulis di kolom komentar terus dukung channel aku agar semakin berkembang dan aku semakin semangat maksudnya thank you for watching and see you on my next video guys bye 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 bye